Kita awali informasi pertama Tribuners, Tim Transisi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar pertemuan koordinasi IKN menuju bebas malaria di Hotel Novotel Balikpapan selasa 15 November. Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN, Diani Sadiawati, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas penanggulangan penyakit malaria. Selain itu, pihaknya melakukan langkah-langkah pemeriksaan ke lokasi dan pendekatan sektor lainnya. Hingga kini sekitar 1.800 pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN. Sementara itu di tahun 2024 mendatang, ada sekitar 16.000 pekerja akan turut andil dalam mempercepat proses pembangunan kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP IKN Nusantara. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ardiana Kinan dari Tribun Kaltim. Silakan Kinan. Baik, terima kasih Rekan Siska. Seperti yang diketahui, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan menjadi sebagian dari kawasan Ibu Kota Negara atau IKN merupakan daerah yang lumayan rawan penyakit malaria. Untuk itu, tim transisi IKN bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar pertemuan koordinasi IKN menuju bebas malaria di Hotel Novotel Balikpapan. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas penanggulangan penyakit malaria. Dan untuk itu, tim transisi IKN membuat tim task force yang akan bertugas untuk menangani penyakit malaria khususnya di wilayah tersebut. Selain itu, juga dilakukan langkah-langkah pemeriksaan kelokasi dan juga pendekatan sektor lainnya. Hingga saat ini, sekitar 1.800 pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN. Sementara itu, di tahun 2024 nanti, sekitar 16.000 pekerja akan turut andil dalam mempercepat proses pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara. Dan ditargetkan juga, hingga Desember mendatang beberapa pembangunan akan segera selesai seperti pendungan sepaku, juga tower komunikasi yang diperkirakan akan rampung pada Januari 2023 mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kembali ke studio, Siska. Terima kasih, Kinan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.